PASAR SAHAM AMERIKA SERIKAT Analis memprediksi pemangkasan suku bunga bisa terjadi pada September mendatang, bahkan hingga tiga kali pemangkasan sampai akhir tahun. Pemangkasan di bulan September hampir pasti terjadi, kata Rose Mayfield, analis strategi investasi di Bayer. Prospek pemangkasan tersebut memicu kenaikan indeks utama Wall Street, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,53%, S&P 500 naik 0,28%, dan Nasdaq Composite naik 0,40%. Menariknya, prospek terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memicu kenaikan saham-saham tertentu. Saham Trump Media and Technology Group melonjak 31,4%. Kenaikan juga terjadi pada saham perusahaan energi, produsen senjata, dan operator penjara yang diperkirakan akan diuntungkan oleh kebijakan Trump. Sebaliknya, saham-saham perusahaan energi terbarukan, seperti Sandran dan Solar Age Technologies, anjelok karena kekhawatiran berkurangnya subsidi di era Trump. Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat juga mengalami penurunan saham akibat kekhawatiran pengetatan perdagangan di bawah pemerintahan Trump selanjutnya. Secara keseluruhan, sentimen positif mendominasi perdagangan hari ini. Volume perdagangan tercatat sedikit di bawah rata-rata harian dalam 20 hari terakhir. Terima kasih telah menonton!